1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1. Awalnya para peserta yang masih menginjak bangku sekolah ini terlihat kaku, namun mereka memiliki semangat yang sangat tinggi. Setiap langkah dan gerakan yang dicontohi instruktur mereka perhatikan dengan teliti meski harus mengulang beberapa kali. Sedikit demi sedikit langkah dan gerakan tersebut dapat mereka pahami, sehingga akhirnya mereka dapat memperagakannya dengan baik. Ketua Pelaksana Kegiatan Belajar Bersama di Museum Kalbar, Dewi Wulandari, menjelaskan, ragam gerak yang terkandung dalam seni tari suku Dayak Bidayuh ini menurutnya merupakan warisan budaya yang memiliki kombinasi efektif antara perlindungan dan pemanfaatan, agar keberadaannya tetap testari dan bisa diketahui serta dijaga oleh generasi penerus. Dewi Wulandari menginginkan para generasi muda bisa mengenal ragam tarian yang ada di Kalbar. Tari Melayunya, bahkan tari Dayaknya, mungkin siapa tahu ke depannya juga kita bisa belajar menari tarian Tionghoa. Terutama ya bisa mengenal ragam tarian itu seperti apa saja, bahkan Dayak itu kan juga bermacam-macam, bahkan di Kalimantan Barat sendiri suku Dayak bermacam-macam. Nah kali ini kita mengambil suku Dayak Bidayuh. Sementara instruktur tari Dayak Bidayuh, Gabriel Armando mengatakan Bidayuh merupakan salah satu rumpun yang ada di Kalbar yang tersebar di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia seperti Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggal. Dia menyebut tarian ini adalah komunal, kerap dilakukan saat acara penyambutan hingga ritual panen. Dia berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan wawasan baru bagi anak-anak, khususnya yang ada di perkotaan, sebab ini adalah salah satu kekayaan yang dipunya, yaitu gerak-gerak tradisi dari masyarakat Dayak Bidayuh. Jadi kali ini kita memperkenalkan rangkaian dari hari gerak-gerak tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Bidayuh. Yang kita transfer ke beberapa generasi, bagi itu anak-anak maja maupun orang tua untuk kembali mengenal kembali. Dan mungkin ini bisa diaplikasikan dalam sebuah bentuk-bentuk garapan ataupun bentuk-bentuk aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat biasanya dalam satu ritual, begitu penyambutan, baik itu ritual pagi atau panen, satu gerakan itu dalam satu ritual. Jadi ini adalah rangkaiannya, jadi bukan dalam satu rangkaian ritual utuh, tapi motif-motif kekayaan dari ragam motif yang dimiliki oleh masyarakat Bidayuh. Lebih lanjut, hasil akhir dari belajar ragam gerak tradisi Dayak Bidayuh ini adalah untuk mengenalkan ke generasi muda agar mereka lebih dekat dengan tradisi menari hingga adat dan budaya yang ada di Kalbar. Maulit Pond TV memberi tekan.